Persela Lamongan tampaknya mulai lempar handuk dalam perebutan tiket perempat final Piala Presiden 2018. Matlum saja, pada laga kedua mereka kembali hanya bermain imbang 1-1 saat melawan Bayangkara FC. Dalam laga di Stadion Kanjuruhan, Malang, Persela sebenarnya tertinggal lebih dahulu. Namun, Sugeng Fendi menyelamatkan Laskar Joko Tingkir dari kekalahan dalam laga Kamis, 25 bulan 1. Ini adalah hasil imbang kedua yang diterima pasukan Aji Santoso. Dengan 2 poin dari 2 laga, mereka tampaknya mulai lempar handuk alias menyerah untuk bisa melangkah ke babak selanjutnya. Ya mungkin masih ada peluang, tapi cukup berat. Saya lihat di grup lain sudah ada tim yang memiliki 6 poin hingga peringkat kedua. Jadi peluangnya lebih berat, ungkap Aji Santoso usai laga. Sebenarnya Persela berpeluang jadi runner-up grup andai menang lawan PSIS Semarang pada partai Pamungkas. Mereka dipastikan akan mengumpulkan 5 poin. Meski gitu, Aji tak salah menilai peluang Persela berat. Sebab, tim yang lolos ke babak perempat final adalah 5 juara grup ditambah 3 peringkat kedua terbaik. Terima kasih telah menonton!